selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di Kampung Ranti sebuah kampung yang berjarak 5 km dari Kota Lama, Sawah Luntung di Kampung Ranti ini banyak objek wisata yang selama ini belum tergali seperti apa Kampung Ranti? mari kita lihat selamat menikmati saat ini saya berada di Jembatan Gantung Kampung Ranti Jembatan ini membentang di atas sungai Omdili Jembatan Gantung ini dibangun pada tahun 1971 Jembatan Gantung Jembatan Gantung Jembatan Gantung Jembatan Gantung Jembatan Gantung Jembatan Gantung Jembatan 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 Gantung 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang ada di luar sana yang ingin temen-temping atau menikmati keindahan yang ada di sini, kami juga menyediakan paketnya besok, contohnya kayak paket bakat ikan, bakat jagung, dan lain-lain. Kalau sekarang yang dijual paket apa saja? Sekarang ada paket kubing atau linjeram, trekking, homestay, dan kemping gelaga. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kita tengah berjalan di jalan setapak untuk bisa sampai ke lokasi air terjun. Terlihat hutannya masih asri dan alami dan masyarakat memang tidak membolehkan hutan di sini diganggu atau ditebang. Sehingga ekosistem alamnya terjaga dengan baik. Nah untuk destinasi air terjun Bikan ini dikelola oleh kelompok Dariwis Meranti. Ini anggota kelompok ada berapa? Sekitar kurang lebih 25 orang pak. Itu yang ada yang mahasiswa, ada yang CMA, SMP, dan juga ada yang teman-teman yang lain yang berjalan kerja. Kalau pengunjung ke sini selain wisatawan domestik, ada wisatawan luar negeri juga yang datang ke sini? Ada pak, di desa Lantri ini kan ada 5 air terjun pak. Air terjun Bikan, Tibarau, Luraroba, Landu, dan Pinogan pak. Debit air yang paling besar air terjun mana? Ada air terjun Bikan sama air terjun Tibarau pak. Tibarau berapa jauh dari sini? Kalau dari SMPANG daya air terjun kedua, dari situ kurang lebih 30 menit juga pak. Kita trekking pak. Kita lagi menelusuri anak sungai untuk mencapai lokasi air terjun Bikan. Ini SMPANG air terjun yang kedua pak. Oh ini SMPANGnya? Iya ini SMPANGnya pak. SMPANG air terjun? Yang kedua, Tibarau pak. Tibarau? Itu dibalik bukit ini? Iya dibalik bukit itu pak. Lewatnya sini? Di situ juga ada lokasi campnya pak. Oke guys, ini. Jadi ini jalan ke air terjun Bikan. Dan ini jalan ke air terjun Tibarau pak. Yang ini jalan ke air terjun Tibarau. Masuk sini ya? Iya masuk sini pak. Oke, sekarang kita menuju ke air terjun Bikan. Terbang utama air terjun Bikan. Oke guys, kita sudah berada di lokasi air terjun Bikan. Wow, keren. Ini rest area pak. Ini rest area pak. Kami gunakan ketika pas ada lagi event. Sekali itu kami mengadakan event lomba memasak gitu pak. Di sini? Iya pak. Event lomba memasak di sini? Event lomba memasak. Itu? Pakai tungku. Oh iya. Maksudnya? Gantung? Enggak pak. Pakai tungku apa itu pak. Pakai batu. Oh iya iya. Sini lokasinya? Nah kalau untuk perkembangan di mana? Kalau untuk bumi perkembangan di Simpang air terjun ke dua nanti pak. Oh di sana ya? Iya pak benar. Iya iya. Oke guys. Lokasi ini tidak dibenarkan membuang sampah sembarangan. Kalau Anda buang sampah, ini tempatnya. Silahkan Anda manfaatkan. Oke. Ini adik-adik dari Podarius juga ya? Iya pak. Oke siap. Namanya siapa? Revy pak. Revy kenalan dulu. Revy ini? Habir pak. Habir oke. Yuk gabung. Kita sudah sampai di lokasi air terjun pekan. Sangat asri sekali. Di sini memang sengaja treknya tidak dilakukan pengerasan. Karena menggambarkan bahwa di daerah ini kalang pemudanya sangat mencintai alam. dan tidak boleh dirusak. Oke. Selamat datang di air terjun. Bikan ranti. Oke. Ini ada penjualan tiket. Ini kalau hari-hari apa saja nih? Tiket. Tiketnya kami... Kalau hari Minggu, Sabtu kami stand-by di sini. Oh stand-by. Jadi kalau hari Minggu dan Sabtu hari libur. Hari libur kami stand-by di sini pak. Jadi stand-by di sini. Kalau hari-hari yang lain contohnya kayak Senin sampai Jumat. Kami ada di pakiran di bawah pak. Oh di bawah. Nah kalau untuk tiket berapa? Oh 5 ribu per orang pak. 5 ribu per orang. Kalau anak-anak kami kebolehkan masuk aja pak. Oh iya gratis. Tapi satu orang 5 ribu dewasa ya. Oke murah sekali. Tapi mengasihkan. Oke guys. Kita lihat seperti apa air terjunnya. Ini tempat sholat juga ada di sini? Ada pak. Ada. Ada sholat. Ada sholat. Ada sholat. Jadi jangan. Kanting. Jadi sahabat semuanya jangan khawatir. Bahwa di sini juga disediakan tempat sholat ya. Oke. Ini air. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang desa WSAT. Bisa hubungi ini ya. Instagramnya. Instagram kami. Sudah ada ya? Sudah ada pak. Sudah. Jadi oke. Sahabat semuanya. Jika anda ingin tahu lebih jauh. Seperti apa desa wisata ranti. Silahkan. Kunjungi Instagramnya. Official desa wisata ranti. Oke. Dan ini? Youtube kami pak. Oh ini Youtube? Oke. Siap. Ini Youtube-nya ya. Ini juga lahan promosi bagi adik-adik pengelola desa wisata ranti. Oke. Satu hal sampai di sini. Jangan lupa ya. Bahagia. Oke guys. Sekarang kita sudah sampai di air terjun. Bikan. Desa wisata ranti. Wisata ranti. Ranti. Selamat menikmati.